Ya, aku tidak punya makanan sama sekali. Sesuatu harus segera dilakukan. Kenapa berteriak seperti itu? Aku akan berlari sekarang. Sepertinya seseorang butuh bantuanku. Aku mengenali tangisan ini. Cucuku, aku segera datang. Aku akan membantumu sekarang. Kenapa kalian lama sekali? Aku mau makan. Jadi aku mengusurkan untuk mengadakan tantangan. Selamat datang di Multidoo. Kita akan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pancake yang lezat. Pancake itu mudah. Aku sudah memasak begitu banyak pancake dalam hidupku. Aku hafal resepnya. Pertama, kamu harus mencampur tepung dengan susu. Lalu pecahkan telur ke dalam campuran yang dihasilkan. Zack, tunggu apa lagi? Ulangnya setelah aku. Bagaimana kamu mengatakan itu harus dilakukan? Aku punya mangkuk yang dalam. Tinggal menuangkan tepung ke dalamnya. Semakin banyak, semakin baik. Ya, ternyata tidak mudah mengatasi tepung. Berikutnya adalah telur. Aku juga harus hati-hati dengan mereka. Dan jangan lupa susunya. Wow. Nenek, ya kamu sudah menyiapkan adonan penuh. Ya, pancake-nya segera hadir. Itu keren banget. Astaga, apa yang aku lakukan di sini? Nenek, itu semua salahmu. Aku terganggu olehmu dan tidak sengaja menumpahkan adonannya. Tapi tidak apa-apa. Sepertinya setelah aku menggoyangnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sepertinya sudah selesai. Oh, mixernya manget, cut. Oh, ayolah keluar dari sana. Oh, mana sambungannya? Oh, rupanya mereka menancap di sana. Oh, ini akan butuh waktu yang lama. Ya, Zack. Kamu koki yang buruk. Kamu harus membuat sendiri pancake yang paling enak. Dan sekarang aku akan menuangkannya ke dalam cetakan. Lihatlah, pancake ini. Itu menyenangkan mata. Tentu saja pancake harus ditaburi sirup maple. Nah, mereka akan jadi semakin enak. Sesendok mentega juga tidak ada salahnya. Oh, punya nenek tentu saja lumayan, tapi terlalu membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Jadi akan lebih menarik untuk memakannya. Oh, cantiknya. Aku juga bisa membuat pancake dalam bentuk kepala toko terkenal. Lihatlah, semuanya sudah terlihat sempurna. Sekarang pancake-ku akan jadi sangat cerah, enak, dan juga berkesan. Ya, aku memang hebat. Sekarang saatnya dibalik. Kita tunggu sebentar. Lalu kita tuangkan ke dalam miring. Oh ya, ternyata semuanya punya pancake yang sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa memasak pancake dari adonan? Kamu bisa menyiapkannya. Misalnya, pakai irisan roti menggunakan cangkir. Nah, untuk membuatnya lebih enak, kamu harus menaburkannya dengan krim kocok. Oh ya, itu terlihat sangat cerah. Pancake rotiku bahkan lebih enak di sana. Wah, lihatlah. Ini sudah siap. Dan yang terakhir, kita tambahkan taburan warna-warni. Cantiknya. Kate sekarang saatnya memilih pemenang. Wah, aku tidak menyangka ada pancake yang begitu beragam. Mari kita mulai dengan punya, Zack. Aku harap pancake ini tidak mengecewakan. Meskipun terlihat aneh. Hmm, rasanya lumayan. Tapi, aku ingin sesuatu yang lebih enak. Sekarang kita coba yang lainnya. Apa ini? Hmm, baunya biasa saja. Wah, ini bahkan enak. Hari ini mereka melakukannya untukku. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Nenek, jangan mengecewakan aku. Oh, terlihat sangat lezat. Oh ya. Rasanya sangat mewah. Nenek, kamu yang paling tahu cara membuat pancake yang enak. Jadi kemenangan di babak ini untukmu. Hore, jangan hamatir. Suatu saat kalian akan beruntung. Apa kalian siap untuk babak kedua? Kalau gitu, buatkan aku coklat panas yang enak sekarang juga. Segera selesai. Itu mudah. Itu mudah. Saat semua orang berbicara, aku sebagai yang terpintar akan menikmati Nutella. Sek, apa kamu tidak malu? Aku butuh Nutella ini untuk membuat coklat panas untuk Kate. Aku berencana untuk memerangkat babak ini juga. Untuk melakukan ini, aku harus mengaduk Nutella dengan susu. Lalu, kita panaskan campuran ini. Dan tentu saja aduk rata. Hmm, aromanya sangat enak. Oh ya, aku sangat ingin meminumnya sekarang. Baiklah, aku harus mulai sekarang. Oh, kenapa ini tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Yah, susunya sekarang tumpah. Aku harus menang. Agar pengorbanan ini tidak sia-sia. Ya, untuk melakukan ini, aku pakai coklat favorit semua orang di planet ini. Aku pasti tidak akan kehilangan muka dengan mereka. Nah, lihatlah dan pelajarin di sini. Coklat panas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang, coklat disajikan secara terpisah karena terlihat lebih cantik. Dan itu juga lebih enak. Aku tahu bentuk sempurna untuk menyajikan coklat. Aku hanya perlu diulaskan dalam bentuk khusus, jadi itu akan berbentuk bola. Di dalamnya, aku akan menambahkan coklat. Nah, sekarang kita tambahkan coklat ini. Lalu, marshmallow. Dan sekarang kita tutup. Wala. Dan di atasnya, aku akan menambahkan hiasan. Oh, terlihat sangat sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan susu hangat di sana. Dan kita tambahkan di tengah-tengah bola-bola ini. Oh, itu sangat aneh. Cucuku tidak akan suka itu. Dia suka coklat buatan sendiri dan juga coklat panas. Oh, aku juga suka itu. Zack, bau apa itu? Lihat di sana. Oh, jika aku tidak segera mematikannya, itu akan jadi gosong. Nah, aku bahkan tidak bisa menyangka itu bisa jadi seperti ini. Oh, aku harap Kate menikmatinya. Ini adalah coklat candi. Wah. Zack, apa ini? Itu tidak terlihat seperti coklat atau coklat panas. Baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, sepertinya ini hanya sekumpulan coklat batangan. Itu tidak berhasil. Mari kita lihat apa yang telah disiapkan oleh nenek tercinta untukku. Hmm, dia membuat kakak buatan sendiri. Ini enak banget. Juga ada kukisnya. Sekarang saatnya mencoba keajaiban yang telah disiapkan Chef Tina. Penyajiannya tentu saja lebih menarik dari yang lainnya. Hmm, sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Sekarang aku harus menaruhkannya di dalam coklat panas. Wow. Itu sangat luar biasa. Oh, dan di dalam sana ada marshmallow juga. Aku akan mencobanya. Wah, ini adalah rasa yang luar biasa. Pemenang bebak ini sudah jelas. Tina, kamu pemenangnya. Oh, tentu saja. Bagaimanapun aku satu-satunya profesional di sini. Sekarang aku ingin kue. Besar dan enak. Oh, aku sangat pandai membuat kue. Oh, itu mudah. Aku pasti bisa menangani itu. Untung saja nenek tahu selera cucuku. Aku bisa memasak kue yang paling disukai Kate. Dan aku akan membuatnya dalam bentuk hati. Jadi itu juga sangat lucu. Lihatlah, bentuknya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Terlihat sangat cantik. Kuenya harus diolesi krim dengan baik agar saling menempel. Semakin sedikit krim, semakin tidak enak kuenya. Oleh karena itu, setiap milimeter kue harus diolesi krim agar pelanggan pasti menyukainya. Sekarang aku akan mengambilnya untuk dihaluskan. Nah, sudah siap. Oh, ini sangat enak. Sekarang aku akan membuat dekorasi yang indah. Dari buah segar. Dari mereka harus dipotong dari beberapa. Lalu gabungkan buah beri dengan kue. Buah beri akan memberikan kecanggihan kue. Dan tentu saja rasa yang menyenangkan. Bagaimana kamu menyukai kreasiku? Hmm, itu aneh. Sekarang aku akan menunjukkan padamu bagaimana kamu bisa memasak kue yang lezat, tapi pada saat yang sama. Bentuknya juga cantik. Pertama, kue harus dibagi jadi dua bagian. Setelah itu, setiap kue harus dipotong. Nah, sudah siap. Setelah itu, kamu harus mengulang setelah nenek. Ya, ya, itu tidak banyak. Setiap bagian kue dilapisi dengan krim saat membaliknya. Jadi kita dapat dasar untuk pelangi masa depan. Keren. Lalu kita bisa mengecatnya dengan warna yang tepat. Aku yakin Kate belum pernah mencoba kue pelangi sebelumnya. Ya, itu adalah sangat indah. Sekarang dengan bantuan sepatu langsung. Kita bisa meratakannya. Nah, bagus. Sekarang bisa kita tambahkan detail-detailnya. Coklat dengan bentuk lucu ini akan melengkapi penampilan pelanginya. Dan juga kita tambahkan awan dari krim kocok. Nah, karyaku sudah siap. Kenapa repot-repot? Ini kan kue. Kamu bisa memakannya. Cukup dengan menumpuk banyak krim. Oh, tidak. Sepertinya nenek dan tinnya punya kue yang sangat enak di sana. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Untuk melakukan ini, aku harus melelehkan coklat pink. Semoga aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Yes. Oh, ini terlihat sangat lezat. Sekarang juga aku akan menuangkan coklat ini ke atas kue. Tapi aku harus melakukan ini dengan cara khusus. Iya, dan sekarang jangan lupa taburan berwarna. Nah, lihatlah. Coklatnya akan jatuh di atas kue lebih indah. Kalian akan melihatnya sekarang. Dadam. Nah, keren kan? Ya, itu terlihat bagus. Aku menyukainya. Ya, semua orang melakukan yang terbaik kali ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dengan kue Tina. Eh, rasanya boleh juga. Nenek, aku harap penyamu lebih enak. Ini enak, tapi ada yang kurang di sini. Zack, mungkin kamu yang membuat kue yang sempurna? Kelihatannya tentu saja itu biasa saja. Tapi penampilan bisa menipu. Oh, itu dia. Aromanya enak. Hmm, sangat lezat. Aku sudah lama tidak makan kue yang begitu lezat. Zack, selamat. Kali ini kemenangan jadi milikmu. Oh, akhirnya. Aku sudah berpikir aku tidak akan menang. Subscribe Multidoo agar tidak ketinggalan tentang lucu, seru, dan enak yang sama. Ini akan jadi lebih menarik lagi. Jadi like dan tetaplah bersama kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.